Pagi ini di rumah Eza Kak, panggilin Eza dong Suruh sarapan Ujar Mama Ros kepada Andin Entar dia kalau lapar juga kesini sendiri mah Sekarang udah jam 11, Kak Udah mau siang Dia belum turun-turun juga Yaudah, bentar aku panggilin ya Andin pun pergi ke kamar Eza Tok, tok, tok Zah, Eza Kamu dipanggil Mama tuh Tidak ada sautan dari dalam kamar Andin pun mengambil kunci cadangan Dan membuka pintu kamar Eza Masih tidur aja nih mah anak Andin mendekati Eza dan membangunkannya Zah, kamu jangan kebuk banget napa Bangun Hei, Eza Ujar Andin mengguncang-guncang badannya Eza Eza Teriak Andin Zah, bangun ih Andin menyentuh kening Eza Lastaga badannya panas banget Mama Teriak Andin memanggil Mama Ros Kenapa-kenapa? Ini Eza badannya panas banget mah Ya ampun Cepat siap-siap kita ke dokter kak Ros pun mengambil kunci mobilnya Ayo kak Ajak Mama Dengan bantuan bibi Mereka menggotong Eza ke mobil Dan mobil pun berjalan Aduh, gak ada papa sama Levi lagi Ini Eza kenapa ya mah Mama juga gak tau kak Ini pertama kali Eza begini Setelah dicek oleh dokter Mereka pun memutuskan untuk kembali pulang Katanya Eza tuh kecapean Ujar Andin Iya sih Dia lagi sibuk-sibuknya skripsi banget Kak Gimana ya? Mama tuh ada meeting jam 2 kak Mama gak bisa jagain Eza Kakak bisa gak jagain dia dulu? Ya Gimana dong? Kakak juga ada interview kerja mah Gimana dong? Levi pulang jam berapa? Tanya Mama Dia ada kelas sampai sore sih Aduh, papa juga masih di luar kota kan Iya mah Semua pada bingung Zara mau gak ya? Nah, itu dia mah Tapi Mama takut ngerepotin banget kak Tapi kenapa gak dicoba dulu aja mah? Tapi mah Kenapa? Eza sama Zara tuh lagi begitu Hah? Begitu? Maksudnya? Lagi kayak gak damai gitulah pokoknya Hah? Gimana-gimana? Lagi berantem Iya mah Kenapa? Tanya Mama Eza lagi cemburu tuh sama Zara Ya gitu deh mah Oh, Mama tau Yang lagi rame digosip itu kan Yang katanya Veloz Gibson Ketangkep kamera berduaan sama Zara Nah, itu dia mah Tapi sih Kalau Mama Mama yakin Dia gak bakalan kayak gitu deh kak Zara anak baik-baik kok Itu emang lagi ketangkep kameranya Begitu aja Iya, bener banget mah Sama kayak pemikiran kakak Tapi kok kemarin dia masakin Eza ya mah Ya mungkin Zara tulus ke Eza Tuh kan Tuh anak emang hatinya baik banget Udah deh Coba Mama telpon dulu Oh iya astaga Mama sampai lupa Masih muda kok pelupa sih mah Kan manusia kak Mama Ros pun memencet layar handphonenya Dan menekan nomor Zara Halo Zara Iya tante Gini Zara Eza kan lagi sakit tuh Tante sama Kak Andin mau pergi Kamu bisa gak kesini? Bisa tante Aduh maaf banget ya Ngerepotin Zara Gak apa-apa kok tante Makasih ya sayang Sama-sama tante Telepon itu pun terputus Bisa mah Tanya Andin Bisa dong Syukurlah Kamu interview jam berapa kak? Jam 1.30 mah Yaudah sana siap-siap Mama juga mau siap-siap nih Oke ma Dua jam kemudian Tok 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 Hai Zara Sapa Andin yang membuka pintu untuk Zara Eh iya kak Sapa balik Zara Pas banget aku mau pergi Kamu datang Hehehe Yuk masuk dulu Mereka memasuki rumahnya Hai Zara Maaf ya Jadi ngerepotin kamu kayak gini Sapa Mama Eza Gak apa-apa kok tante Aku di rumah juga gak ngapa-ngapain Yaudah kalau gitu Oh ya Kalau kamu lapar Itu kamu masak sendiri ya Di kulkas ada pizza Tinggal dianggetin aja Oke tante Yaudah Tante berangkat ya Iya tante Aku juga ya Saud Andin Maaf ya Zara Sekali lagi tante Ngerepotin kamu Iya gak apa-apa tante Kak Andin dan juga Mama Eza Pun meninggalkan rumah itu Lo harus semangat Zara Zara pun memutuskan Untuk pergi menuju ke kamar Eza Dia tidur nyenyak banget Atau pingsan sih Oh ini obat-obatannya Zara membaca tulisan yang tertera Di bungkus obat-obatan itu Dan dia pun meletakkan kembali Dan memegang kening Eza Panas banget Mending gue buatin bubur dulu kali ya Zara pun keluar kamar Dan menuju dapur Mari kita berkarya Eh ada non Zara Eh bibi Mau masak apa non? Masak bubur bi Buat dan Eza Iya bi Perlu bantuan gak non? Oh gak usah bi Makasih Aku bisa sendiri kok Oh yaudah Kalau gitu Kalau non perlu bantuan Panggil aja bibi Bibi mau nyapu depan dulu ya Oke bi Jawab Zara tersenyum Bibi pun meninggalkan Zara Zara pun berkarya di dapur Akhirnya Jadi juga nih bubur Oh iya Kalau gue bawa ke kamarnya Terus gue kasih ke dia Apakah dia bakalan marah ya? Tapi kan gimana lagi? Terus kalau dia maki-maki gue Aduh gimana ya? Oh iya Gue minta tolong bibi kasih aja kali ya Bi Bibi Panggil Zara Iya kenapa non? Bibi kasih ini ke Kak Eza dong Hah? Maksudnya gimana non? Bibi ke kamarnya Kak Eza Terus bangunin Suruh makan ini bubur Sama jangan lupa minum obatnya ya Kenapa saya non? Tanya bibi Please bantuin saya bi Oh oke oke Oh iya bi Kalau ditanya ini masakan siapa Bilang aja masakan bibi ya Masak saya bohong non Udah bi Gak apa-apa Bantuin saya dong Yaudah deh non Zara pun membuntuti bibi Menuju kamar Eza Udah bibi masuk aja Bibi pun memasuki kamar Eza Den Eza Bangun Den Iya Ini dimakan dulu buburnya Habis itu obatnya diminum ya Iya bi Eza yang masih lemas pun mulai memakan buburnya Enak banget bi Ini bikinan siapa? Tanya Eza Hmm Ini ya Ini Ini bikinan bibi lah Emang siapa lagi? Beneran Kok tumben masakan bibi beda? Iyalah Den Masa bibi bohong Oh iya Tadi ada yang masuk ke kamar Eza ya bi Astaga Dia sadar Pikir Zara Hah? Gak tau den Mungkin Eza Halu kali ya bi Eh Iya kali den Udah abis Tanya bibi Udah bi Ini obatnya diminum dulu den Eza pun mulai meminum obatnya Udah ya den Bibi tinggal ke bawah dulu Kalau ada apa-apa Telepon ya Oke bi Bibi pun meninggalkan kamar Eza Dan menutupnya kembali Akting bibi bagus ya Puji Zara Iyalah siapa dulu Bibi Makasih banget ya bi Sama-sama non Oh iya Dia kayaknya suka banget Sama masakan non Zara Ah Masa sih bi Iya non Yaudah kita ngomongnya di bawah aja ya bi Ngeri kalau kedengeran sama ke Eza Zara pun turun ke bawah bersama dengan bibi Zara sambil motongin buah buat ke Eza ya bi Oke non Bibi lanjut ya non ceritanya Dia tuh suka banget sama masakan non Zara Bibi tau dari mana Ya setiap masakan non Zara Dia seneng banget Gak kayak si Gladis-Gladis kemarin itu Gladis Tanya Zara Iya non yang agak bule-bule gitu Ih bibi mah gak suka sama dia non Loh kenapa bi Iya dia gak sopan gitu ke bibi Terus kemarin dia kan masakin makanan kan Buat dan Eza Keliatan gitu Dari mukanya si Aden Terpaksa bilang enak banget Bibi tau dari mana Kan bisa aja emang enak banget Ih non Zara gimana sih Kan bibi kenal dan Eza Udah hampir 20 tahun lebih loh non Bibi kerja disini dari dia masih kecil Bibi tau betul dia orangnya gimana Emang Gladis masakin apa bi Tanya Zara yang memang penasaran Nasi goreng spesial gitu katanya Eh pas bibi cobain Rasanya mah biasa aja Terus Gladis itu gak sopannya gimana bi Oh dia pas dateng langsung duduk Ngangkat kaki gitu non Langsung minta minum ke bibi Kan gak ada yang nawarin ya non Hahaha bibi ada-ada aja Ya bibi langsung dalam hati bilang gini Temennya dan Eza kalau ketemu non Zara langsung kalah kali ya Gitu Ah bibi bisa aja Emang non dia gak sopan banget Yaudah Zara ngasih ini dulu ya bi Oh siap non Tadi ke Eza langsung tidur kan bi Iya non tadi langsung narik selimut lagi Oke Debbie Zara pun pergi ke kamar Eza Ia meletakkan buahnya di atas meja Tangannya memegang kending Eza untuk memastikan padan panas yang Eza alami Kak Eza masih panas banget Apa gue kompres ya Zara pun mengambil kompresan dan mulai mengompres dahi Eza Tiba-tiba handphone Zara berbunyi Halo Iya pak Kamu bisa pulang gak Zara Kenapa pak Papa ada perlu sama kamu Kenapa nih Oke pak Bye Papa tunggu ya Telepon pun terputus Terus ini Kak Eza gimana ya Tapi papa udah nelpon Yaudah lah gue pulang aja Nih buahnya gue taruh sini aja kali ya Cepet sembuh ya kak Zara pun pulang dari rumah Eza dan langsung menemui papanya Udah pulang Iya mam Yaudah ayo langsung aja ke ruang rapat papa Kita mau ngapain Tanya Zara Udah ayo cepet Udah ditungguin tuh Zara pun mengikuti Cila ke ruang rapat Di ruang rapat Ayo Zara duduk dulu Seru papa Zara terkaget melihat tiga lelaki di hadapannya Terlihat bahwa mereka adalah orang-orang penting di G.Y. Entertainment milik bapaknya Langsung aja ya Jadi gini Mungkin kamu udah terbayang apa yang bakalan kita bahas hari ini Kamu tau yang lagi viral-viral itu kan Yang kasus kamu sama Veloz Gibson tau kan Iya pak Tau Jadi takutnya G.Y. Entertainment papa itu down karena skandal ini Intinya Zara bersedia tidak untuk diwawancarai Kami tidak memaksa Tapi akankah lebih baik untuk bersedia Zara paling males beginian Belum lagi nanti pendapat teman-teman Zara Reputasi Zara bakalan jatuh pak Gak bakalan jatuh kalau kamu ini Semua cepet selesai Kamu tenang aja Papa bakal urus semuanya Kamu gak perlu takut Gak perlu khawatir Tuh dengerin kata papa Zara Tapi gue takut kalau Kak Eza makin marah Tapi papa udah sampai mohon-mohon gini Pikir Zara Ya udah deh pak Zara mau kok Oke Udah selesaikan semuanya Makasih Zara Iya pak Zara keluar ya pak Iya silahkan Zara pun keluar dari ruang rapat bapaknya Zara libur Tanya mama yang ikut keluar dari ruang rapat tadi Iya sampai minggu depan mah Tuh ben gak jalan sama Eza Enggak Kak Eza nya lagi sakit Udah kamu tengokin belum Zara hanya diam Oh iya Ya udah Kalau kamu kesana Mama titip salam ya Iya ma